Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Dan tips kepada kalian semua Dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk Di kolom komentar saya Bunyi pertanyaannya seperti ini ya Oke Bang gimana cara setelah Akun dinonaktifkan Mau masuk kembali malah terjadi galat Cobalah kembali Tolong dong bang nanti saya subscribe Nah jadinya disini ada yang bertanya Yaitu bagaimana cara mengatasi Akun Zenly dinonaktifkan Atau cara mengaktifkan Akun Zenly yang dinonaktifkan Nah jadinya disini Saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Sebelum kita masuk ke tutorial Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua Juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan Update-an terbaru dari saya Oke teman-teman Langsung saja kita masuk Ketutorialnya Nah jadinya disini saya akan memberikan solusi Kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara mengatasi Akun Zenly yang dinonaktifkan Nah jika kalian itu Mempunyai aplikasi Zenly Kemudian akun Zenly kalian itu dinonaktifkan Kalian bisa menggunakan solusi yang saya bisa berikan Kepada teman-teman ini Jadinya disini solusinya yaitu Disini kalian itu bisa masuk ke Playstore Bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS Kalian tinggal masuk ke Appstore Langsung saja disini kalian ketikan Zenly Seperti ini ya Intinya disini kalian itu cari terbeda dulu Aplikasi Zenly nya Nah kemudian disini kalian itu Gulir ke bawah Sampai menemukan fitur yang namanya Kontak developer ya Kalian tinggal pilih saja seperti ini Nah jadinya disini kalian bisa lihat Setelah kalian ketik atau ketuk kontak developer ini Nah disini terdapat fitur yang namanya email ya Nah jadinya disini kita akan mengirimkan email Kepada developer Zenly ini Untuk mengaktifkan akun Zenly kita Oke Intinya disini kita itu meminta tolong Kepada pihak developernya Untuk mengaktifkan akun Zenly kita Yang dinonaktifkan Nah disini emailnya yaitu Love at Zen.ly ini ya Oke Kita langsung saja masuk ke email Terlebih dahulu ya Kita masuk ke dalam email kita Oke Setelah itu disini kita klik saja Tulis seperti ini Oke Kalian itu tinggal ketikkan saja Kepada ini ya Kita ketikkan saja Love At Zen.ly Oke Oke seperti ini Kemudian kita ketuk ini Nah disini Kalian itu Kosongkan saja subjeknya Setelah itu kalian itu Tuliskan emailnya Misalkan disini ya Selamat Siang Siang Kak Akun Zenly saya Akun Intinya disini kalian itu Menuliskan keluh kesah kalian ya Misalkan akun Zenly kalian dinonaktifkan Dan kalian itu minta Akun Zenly kalian itu diaktifkan kembali ya Misalkan seperti ini Akun Zenly Saya Dinonaktifkan Mohon Bantuannya Untuk Diaktifkan kembali Kembali Terima kasih Nah intinya disini Kita memohon Kepada Pihak developer Zenly nya Untuk mengaktifkan kembali Akun kita yang sudah Dinonaktifkan ya Melalui Pesan email ini Nah disini saya sudah mencobanya Disini Hanya butuh 3 hari Akun Zenly kita itu Kembali aktif Seperti Semula ya Kalian tinggal tulis saja Email disini Kemudian kalian kirim Kalian akan Tunggu prosesnya Selama 3 hari Oke Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana Solusi dan cara Mengatasi akun Zenly Dinonaktifkan Semoga tutorial atau tips Yang bermanfaat Jika tutorial atau tips Yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas Atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja Di kolom komentar